Fenomena alam gerhana matahari hibrida terjadi hari ini, Kamis tanggal 20 April 2023. Fenomena langka tersebut dapat disaksikan oleh warga di seluruh tanah air, namun tidak seluruhnya dapat menyaksikan gerhana matahari secara total. Seperti apa situasi pemantauan gerhana dari Masjid Hashim Ashari di Cengkareng, Jakarta Barat? Kita sudah bergabung dengan jurnalis MGN, Levi Wardana. Levi, selamat siang. Apa yang dimaksud dengan gerhana matahari hibrida? Dan seperti apa teknis pemantauan gerhana di Masjid Hashim Ashari? Baik, selamat siang Ressa dan juga pemirsa Metro TV. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gerhana matahari hibrida adalah fenomena gerhana matahari yang terjadi berurutan antara gerhana matahari total diikuti dengan gerhana matahari cincin. Namun, menurut BMKG sendiri, gerhana matahari cincin tidak bisa disaksikan oleh masyarakat di Indonesia, namun masyarakat Indonesia dapat menyaksikan gerhana matahari total dan juga gerhana matahari sebagian atau parsial. Gerhana matahari total sendiri dapat disaksikan di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di Provinsi Maluku dan juga Papua hingga Papua Barat, yang dimana pada Provinsi Maluku sendiri, puncak gerhana matahari total terjadi pada pukul 13.21 waktu Indonesia bagian timur, dan juga di wilayah Papua hingga Papua Barat, puncak gerhana matahari total terjadi pada pukul 13.59 waktu Indonesia bagian timur. Sementara itu, di lokasi saya saat ini berada di Masjid Kiai Haji Hasim Asyari, tim pemantauan gerhana matahari dari lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta sudah melakukan proses pemantauan gerhana matahari. Tadi dilekaukan pemantauan secara langsung dan juga teknis begitu, pada pukul 9.26 pagi, dan juga puncaknya gerhana matahari sebagian atau parsial terjadi di wilayah DKI Jakarta ini pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan berakhir pada pukul 12.00 siang. Sejumlah teknis dan juga struktur proses pemantauan gerhana matahari tersebut sudah dilakukan secara maksimal oleh tim pemantauan tim Falakiyah PWNU DKI Jakarta ini. Untuk itu, masyarakat juga dihimbau. Jika melihat matahari atau gerhana matahari secara langsung, tidak melakukan kontak mata karena dapat membahayakan kontak mata secara langsung. Resta! Terima kasih telah menonton!